hai assalamualaikum balik lagi di channelnya host of julva kali ini bubun mau sharing untuk cara membuat parfum alami dalam rumah nah ini dia bahan-bahannya ya guys yang pertama kita butuh botol bekas semprot seperti ini nah diisi air kurang lebih 200 ml oke et lupa ada mereknya hiraukan ya terus pastikan dia berfungsi oke yang kedua ini ada cuka masak merek apapun terserah terus ada dua pengharum pakaian dua cukup tiga gak apa-apa oke kita mulai ya cara buatnya ini yang tadi bubun bilang kita sudah isi air biasa kurang lebih 200 ml setelah itu kita campurkan satu persatu pengharum pakaiannya sebenarnya merek apapun bisa sih cuma sesuai selera aja untuk wanginya kita masukkan ya kalau sekiranya untuk dua bungkus kurang wanginya boleh pakai tiga tapi di sini bubun pakai cukup dua bungkus cukup dua bungkus aja ini dia sebenarnya membunuh bakteri sama bikin awet untuk wanginya jadi bisa awet untuk wangi berhari-hari oke cukup oke cukup nah di kocok-kocok ya pastikan dia sudah bercampur rata nah sip tinggal semprot bun coba semprot di area gordon ini dia biar awet wanginya nah untuk ibu-ibu yang biasa anaknya ngompol nah ini cocok banget untuk disemprot di area kamar anak nah ini bubun lagi coba semprot di kamarnya abang dijamin wangi banget deh lanjut semprot area sofa nah gak lupa juga bagian bantal-bantalnya biar harumnya makin menyebar area karpet dan tambah gordon depan ini dijamin wanginya berhari-hari ya bu ibu oke cukup deh oke sudah selesai untuk video hari ini semoga bermanfaat ya ibu-ibu semua jangan lupa like share dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh